Halo Sobat Media, kita jumpa lagi di tutorial desain grafis dan animasi bersama Bang Bro Media Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat animasi dan desain grafis yaitu Canva dengan berbasis online melalui situsnya yaitu www.canva.com Kita langsung masuk ke wordnya yaitu www.canva.com Begitu kita sudah masuk ke Canva, jika kita sudah pernah masuk atau login di Canva, maka kita akan langsung masuk ke akun kita Nah, jika belum, maka kita akan diarahkan untuk login atau sign up dengan menggunakan google atau facebook atau email Bagi teman-teman yang belum pernah mendaftar di Canva, login di Canva, maka disini ada menu sign up dan login Jika yang belum pernah, maka gunakan sign up dan kita akan diarahkan ke google, facebook atau sign up with email Sign up with email ini adalah login dengan menggunakan email selain dari emailnya gmail atau google Bisa menggunakan yahoo, bisa menggunakan outlook dan sebagainya Oke teman-teman, karena saya sudah login tadi, saya tidak login lagi, saya tinggal masuk ke menu Canva Baik, tampilan Canva sudah disediakan banyak sekali template, ada juga discover, kemudian disini ada tutorialnya untuk beberapa fitur yang berbayar, fitur yang berbayar itu adalah fitur lengkap dimana disana ada gambar-gambar yang memiliki copyright dan bisa kita beli di media Canva online ini Baik, sekarang kita akan membuat sebuah infografis dengan menggunakan Canva Jadi untuk infografis kita tinggal pilih menu infografis atau menggunakan menu template yang kelompok marketing yaitu infografis Sama, bisa langsung disini atau melalui template nya Kita coba klik yang ini Canva template untuk infografis Jadi, kelebihannya di Canva adalah kita tidak perlu lagi men-setting tulisan jenis font dan sebagainya tinggal kita mengganti text nya saja Sebagai contoh disini saya akan menggunakan template yang cari di infografis yang ini Nah, teman-teman ini adalah template yang menggunakan beberapa fitur berbayar Yaitu gambar-gambar ini harus dibeli Ada menu remove photomark Berarti dia memiliki akses berbayar Tidak apa-apa, nanti akan kita lihat efeknya ketika kita save Disini saya akan mencoba membuat sebuah infografis tentang bagaimana Anak mengungkapkan keinginan Kita kecilkan Klik titik putih yang disudut Kemudian kita panjangkan Klik garis vertikal yang dibentuk Kita posisikan dengan baik Oke, jika kita ingin menggunakan text lain atau font lain juga bisa Tapi disini sudah disediakan font yang cocok untuk infografis kita Kita bisa pilih juga Bisa ganti dengan font yang lain Oke, memang bisa pilih Jadi Nah Oke Oke Terus Kita Zoom dulu ya sedikit Ya Terlalu besar Terlalu kecil Kita usahin dikit Kasih 75 Nah Teks-teks yang ada disini Sudah bisa tinggal kita nama klik Kita ganti tulisan Media Parental Mail Hai Tau Bagiannya dilakukan Bagian tahu titiknya Yang ini sub judulnya Oke Judulnya bagaimana anak mengungkapkan keinginan Meleti disini Saya buat Berbicara kemudian untuk teksnya sebagai deskripsi dari bagaimana anak mengungkapkan keinginan dengan berbicara saya harus menuliskannya di sini teman-teman bisa mencoba dengan tema yang lain soalnya kemudian ekspresi wajah nah disini juga saya jelaskan nanti bagaimana nama-nama ekspresikan keinginannya dengan ekspresi wajah dan yang ketiga misalnya gerakan disini tuliskan deskripsi tentang berakan oke lanjut bagian bawah belajar menjadi orang tua oke bagian ini misalnya tidak saya inginkan atau saya ngerti jika tidak diinginkan bisa sudah tinggal kita klik dan delete klik pinggirnya select di garisnya delete oke oke teman-teman gampang sekali dan disini sangat banyak fitur model yang bisa kita gunakan kalian bisa pilih yang mana disukai disini gambarnya ada watermark ya coba sekarang kita download nah disini muncul ada empat premium image disini satu image dihargai satu dolar artinya jika kita ingin menghilangkan watermark yang ada disini kita harus membeli dengan membayar senilai satu dolar setiap gambar rasanya kalau kita sanggup untuk membelinya dan mau ya single-pay and download-download saja selesai tapi jika kita tidak ingin membayarnya atau ingin menggunakan yang free maka gambar ini harus kita kita hilangkan kita ganti dengan gambar yang lain disini misalnya saya masukkan gambar ini kalau disini nah disini sudah ada beberapa gambar saya masukkan di akun saya saya ingin menaruh gambar gambarnya masih ada bedronnya ya jika ingin perfect ya kita olah lagi menggunakan Photoshop atau paling tidak paint untuk menghilangkan gambar bedronnya nah setelah itu yang ini juga ada watermarknya saya akan menggantinya kemudian dengan ini Oke yang ini kita hapus yang ini kita risai kecilkan dan maka ini juga ada bedronnya ekspresi wajah ini kayaknya lebih cocok ini ini juga gambar yang saya sedot dari internet ini kita ganti gambar yang ini dengan rata-raka terjudah dilambung dua kali menggantinya nah jika sudah selesai semua yang berbayar tadi sudah tidak tidak ada lagi maka kita bisa menyimpannya ke PDF atau JPG atau PNG saya akan menyimpan ke PNG tinggal di download nah ini kebel nah sudah muncul menu downloadnya save file ini ya hasilnya teman-teman nah di elemen ini ada beberapa pilihan jika kita ingin menambahkan style atau tampilan DVD infografis kita bisa kita tarik aja langsung misalnya kita mau menambahkan ini bisa ya biar indah di sini juga ada beberapa gambar yang free bisa kita gunakan kayak kamar kucing ya macam-macam bisa kita ada yang free ada yang berbayar tempat jika dia ada watermark berarti ini dia berbayar itu aja tandanya jadi kita tinggal tarik-tarik ke layar kita dan setelah selesai tinggal kita download sangat mudah dan sangat gampang dan ini sangat membantu teman-teman jadi silahkan teman-teman coba mengirimakan sampingnya kemudahan yang diberikan oleh kanva tentunya juga membutuhkan eh kemampuan kita untuk mengolah dan menata desain kita kita teman-teman barangkali itu terima kasih sudah terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa didukung channel ini terima kasih terima kasih sudah menonton